selamat menikmati mic condenser ini supaya bisa langsung berbunyi dengan amplifier biasa teman-teman, jadi jika kita tidak ingin membelinya yang ada gandenganya seperti ini seperti di konten sebelumnya jadi ketika kita membeli mic jepit atau mic imam itu atau mic jepit yang lainnya nah kita disertakan seperti ini teman-teman, jadi untuk konektor baterai dan ada jack seperti ini sambungan ke jack toa untuk dimasukkan ke amplifiernya teman-teman, jika kita tidak mempunyai seperti ini, maka kita bisa membuatnya sendiri teman-teman jadi kita memerlukan ini teman-teman jack toa ini atau jack akai ya mono yang disambungkan ke ini, kontra toanya ini seperti ini penyambungannya saya kira sudah tahu teman-teman kemudian kita memerlukan juga ada baterai dan juga konektor baterai kemudian ada juga disini resistor ini teman-teman 10 kg dan kapasitor 100 nano jadi bahan-bahannya sudah saya siapkan disini dan skemanya seperti ini teman-teman ya jadi kapasitor 100 nano ini kita seri dengan input mic disini kemudian disini ada dari positif baterai kita gunakan resistor 4K7 atau bisa juga 10 kg misalnya nanti bisa saya cobakan untuk yang 10 kg kemudian dihubungkan dengan ujung kapasitor ini yang bertemu dengan input dari mic kondensor nanti dan juga ground groundnya ini nanti kita hubungkan dengan negatif baterai oke langsung saja kita praktekan nah sudah saya siapkan seperti ini kemudian saya pasangkan untuk kapasitornya kapasitornya ini nanti kita putus karena untuk saya seri dengan rangkaiannya teman-teman jadi seperti ini kapasitor saya solder dulu bentar saya zoom biar kelihatan cetuh ya biar jelas seperti ini teman-teman ya kapasitornya ini nanti kita pasangkan di sini di konektornya ini ini kita lepas jadi ini untuk signalnya dan disini untuk signal yang terhubung dengan tengah jack toa ini teman-teman nah kemudian salah satu kaki kapasitor ini kita posisikan seperti ini ya kita hubungkan dengan yang konektor toa yang saya lepas tadi seperti ini nah kalau sudah seperti ini ini kita hubungkan lagi di kaki kapasitor yang sini teman-teman ya yang disini nah kalau sudah seperti ini kemudian kita membuat untuk yang dari konektor baterainya teman-teman dari konektor baterai atau ini kita pasangkan resistornya dulu biar lebih jelas nanti nah ini saya berikan tenor dulu supaya mudah nah disini teman-teman ya jadi dipasangkan di konektor yang disini untuk kapasitornya resistornya jadi seperti ini posisinya ini resistor 10 kilo saya coba dan disini ada kapasitor 100 nano teman-teman seperti ini oke nah kalau sudah disini ujung resistor ini kita hubungkan dengan positif baterainya nanti nah saya disini gunakan konektor baterai seperti ini teman-teman ya untuk supply baterainya nanti saya gunakan 9V karena untuk konektor yang baterai 1,5V saya belum punya jadi yang saya gunakan disini adalah konektor baterai 9V dan nanti baterainya 9V ini masih aman teman-teman ya jadi tidak kebakar mikondensornya walaupun kita supply dengan 9V nah kemudian ini saya solder dulu oke kemudian groundnya ini yang hitam ini untuk ground atau negatif yang merah positif teman-teman yang positif kita hubungkan ke ujung resistor ini yang positif kita hubungkan ke ujung resistor ini kemudian yang negatif ini kita hubungkan ke ground kita hubungkan ke ground ini oh groundnya lepas ini ntar saya hubungkan disini jadi yang negatif ke ground teman-teman ya ground disini oke nah ini dia sudah jadi teman-teman kita tinggal mengetesnya apakah alat ini bekerja nah saya sudah menyiapkan ini teman-teman mic kondensornya saya pasangkan seperti ini ini saya bundelkan ini ya saya coba dulu saya hit oh ya baterainya ini ini saya pasangkan ya baterai 9V nah seperti ini teman-teman hasilnya jadi seperti ini ini nanti dari micnya dan ini ke ampli langsung saya coba dulu tanpa alat tersebut apakah bisa ntar apakah bisa berbunyi teman-teman ntar ya ini saya tancapkan disini belum bisa berbunyi teman-teman ya ini belum bisa berbunyi karena mic seperti ini atau mic kondensor ini membutuhkan suplai baterai suplai tegangan bisa dari baterai bisa dari adapter saya akan mencobanya dengan menggunakan alat yang sudah saya buat ini saya tancapkan disini kemudian ini teman-teman nah sudah bisa bekerja ini teman-teman ya cek 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 nah seperti ini hasilnya sebentar saya perlihatkan untuk light display biar bisa nyala sebentar nah ini dia teman-teman cek cek sudah menyala cek 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 nah sudah berhasil ini jadi kita bisa menggunakannya untuk misalnya kita pengen karaoke tidak punya mic dinamik atau punyanya mic seperti ini bisa kita gunakan dengan menambahkan alat seperti ini teman-teman ya yang sudah saya buat tadi dan disini berhasil dan suaranya lumayan enak ini teman-teman ya lumayan kemerenyes dan peka sekali jadi ini solusi jika kita tidak mau membeli mic kondensor yang sudah ada bawaannya seperti ini teman-teman ya kita tinggal membuat alat seperti ini sebentar jadi alat seperti ini teman-teman ya kita membutuhkan disini ada konektor input toa kemudian ada kapasitor ini kapasitor 100 nano kemudian resistor 10 kilo dan disini ada konektor jack toa kemudian disini ada konektor baterai dan ada baterainya nah kemudian disini juga kita pasangkan kabel tentunya seperti ini teman-teman mudah sekali dan mudah-mudahan ini teman-teman juga bisa mempraktekkan di rumah dan jika menginginkan lebih rapi ini bisa kita pasangkan di dalam box teman-teman ya bisa kita gunakan kita pasangkan di dalam box jadi ini solusi untuk kita membuat mic kondensor seperti ini bisa digunakan pada ampli biasa atau pada speaker aktif yang ada input mic nya tapi input mic nya untuk mic dinamik jadi supaya bisa digunakan untuk mic kondensor seperti ini harganya cukup murah ini mic kondensornya ini ujungnya ini saja sekitar 3000 rupiah kita tinggal pasangkan kabel dan juga jack nya seperti ini kabel panjangnya sesuai keinginan kita teman-teman kemudian kita buatkan alat seperti ini ya baru nanti kita tancapkan kita pasangkan ke ini teman-teman ke ampli nya ini saya coba lagi oke sudah berhasil dan mudah-mudahan bermanfaat ini untuk teman-teman semuanya dan ini jika kita menggunakan baterai 9 volt seperti ini ini akan memungkinkan baterainya lebih awet dibanding dengan baterai yang 1,5 volt itu teman-teman dibanding baterai yang untuk ini untuk yang disini kalau yang ini ini menggunakan 1 buah baterai 1,5 volt ini akan cepat habis akan lebih cepat habis dibandingkan dengan ini dengan baterai 9 volt ini teman-teman ya oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dan masih saya tunggu juga untuk masukan-masukannya saran dan kritiknya juga untuk teman-teman juga usulan-usulannya bagaimana membuat apa dan bagaimana dan tentunya dari saya karena ini sangat sederhana konten-konten yang saya buat saya tentunya mohon maaf belum bisa menyuguhkan yang bagus-bagus teman-teman baru adanya yang sederhana sederhana saja dan mudah-mudahan yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan terima kasih sudah menyimak video ini dan terima kasih juga yang sudah subscribe dan juga like dan juga share dan bagi yang tidak suka boleh untuk dislike teman-teman bebas untuk mengekspresikan tentang channel ini jadi channel yang sederhana ini boleh di dislike teman-teman ya silahkan monggo oke saya pamit undur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh